Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur minggu ini kita sedang merayakan Pasca Kebangkitan Kristus dari kematian Nah hari ini Saudara kita masih akan merenungkan ya tentang Pasca itu sendiri Dan apa makna Pasca bagi kita orang-orang percaya Hari ini kita membaca dari Yohanes Pasal 20 ayat 1-10 Disana berbicara tentang kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Nah Saudara-saudara saya ingin mengajak kita kembali pada peristiwa masa lampau Dimana para perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus termasuk para murid-muridnya Mereka begitu terguncang mereka ketakutan dan mereka juga mungkin kehilangan pengharapan Saudara namun ketika pada hari ketiga atau pada hari minggu ketika perempuan-perempuan itu datang ke keburan Yesus Mereka tidak menemukan Yesus Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka Menyatakan kepada mereka Jangan takut Dia yang engkau cari Dia telah bangkit Dia tidak ada di sini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dapatkah kita membayangkan bagaimana pikiran, perasaan para perempuan-perempuan tersebut Tentu mereka di dalam ketakutan, di dalam mereka kehilangan sang guru Mereka juga menemukan satu pengharapan Bahwa guru mereka bukanlah guru yang mati Tapi guru yang bangkit Tuhan yang bangkit Nah saudara yang dikasih Tuhan Kemudian perempuan-perempuan itu kembali dan memberitahu kepada murid-murid Dan murid-murid juga datang ke kuburan untuk menyaksikan kebenaran peristiwa ini Dan benar mereka juga tidak menemukan mayat Yesus Dia telah bangkit Dia telah bangkit Saudara Kebangkitan Kristus ini memberikan makna yang sangat dalam bagi kita Orang-orang percaya Bagaimana Kristus bukanlah Tuhan yang mati Tapi Kristus Tuhan yang hidup Ada dua makna yang akan kita pahami di dalam memperingati Pasca ini Bagaimana makna yang pertama adalah makna yang akan datang Kita sedang menanti satu kehidupan kekal bersama dengan Bapak di surga Dan kebangkitan Kristus memberikan sebuah jaminan bahwa setiap kita orang percaya kepadanya Kita juga akan dibangkitkan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya Saudara ini adalah satu pengharapan yang sedang kita nantikan Itulah sebabnya mengapa kita percaya kepada Kristus Karena Kristus memberikan kehidupan yang kekal itu Kepada kita yang percaya kepadanya Pengharapan akan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga Dan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut menjadi jaminan bagi kita Saudara maukah kita menerima kehidupan kekal itu Maukah kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Mari saya percaya kita semua rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Allah Di dalam kerajaan surga Maka kebangkitan Kristus memberikan kita jaminan itu Yang kedua makna kebangkitan Kristus untuk kita masa saat ini Sekarang ini ketika kita masih tinggal di dalam dunia ini Kita punya pengharapan saudara Kita punya kekuatan di dalam Kristus Kalau Kristus bisa bangkit mengalahkan maut Apakah Kristus juga tidak sanggup untuk menolong kita Apakah Kristus tidak sanggup untuk memelihara kita Apakah Kristus tidak sanggup untuk melihat dan merasakan setiap pergumulan dan penderitaan kita Kristus menjadi pengharapan kita bukan hanya di masa yang akan datang Tetapi masa sekarang ini Ketika kita ada di dalam dunia ini Penuh dengan pergumulan Penuh dengan tantangan hidup Kita punya Kristus yang telah bangkit itu Yang akan senantiasa menolong menopang kita Asalkan kita mau datang kepadanya Kita mau berharap Kita mau bersandar Kita mau bergantung kepadanya Dialah Allah kita yang hidup Saudara kiranya di momen pasca ini Kita mau memaknai pasca ini dengan sungguh-sungguh Kita percaya kepada Kristus Berjalan bersama dengan Kristus selama kita ada di dalam dunia ini Dan kita percaya suatu saat kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus Di dalam kerajaannya yang kekal Karena kebangkitannya memberikan jaminan itu bagi kita Puji Tuhan Tuhan memberkati Selamat Pasca Selamat pagi